Duta Besar RI Prahat telah menerima empat anggota Parlemen Republik Ceko yang akan menghadiri pertemuan ke-144 Interparliamentary Union atau disingkat IPU di Bali pada 20-24 Maret 2022. Delegasi terdiri dari dua senator, yaitu Miss Milusye Horska dan Mr. Zdenyek Nitra, serta dua anggota Chamber of Deputies, yaitu Mr. Peter Vivka dan Mr. Victor Wojtko. Selain membahas rencana kegiatan delegasi di pertemuan IPU di Bali, Dubes RI Praha dan delegasi juga membicarakan isu terkini seperti krisis energi, inflasi, dan perkembangan isu luar negeri. Pertemuan juga diselingi obrolan santai yang menunjukkan kedekatan personal antara Indonesia dan Ceko. Dalam jamuan makan siang, disuguhkan pula makanan khas Indonesia, yaitu antara lain gado-gado, satai lilit, dan rendang. Pertemuan tersebut meninggalkan kesan kuatnya people-to-people contact antara Indonesia dan Ceko yang dapat mendorong peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Para anggota delegasi menyampaikan keinginan mereka untuk bertemu kembali dengan Dubes RI Praha sekembalinya mereka dari Bali. Semoga perjalanan delegasi Ceko ke Indonesia akan berhasil dan menghasilkan manfaat nyata bagi kedua negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!